yo welcome back to my channel sukri lahipratama oke temen-temen ya di video pagi hari ini gitu ya aku mau mereksion hal-hal yang terjadi kemarin ya karena kemarin tuh kan sedikit banget gitu ya di dari pagi sampai maghrib lah gitu sampai isah itu dikit banget informasi tentang Vicky yang bisa kuap jadi nggak kuap gitu namun gitu ya pada pagi hari ini aku akan mereaksi dua hal yaitu hal-hal yang terjadi kemarin gitu ya termasuk postingan-postingan terbaru dan juga tentunya tentang live nih kayaknya seru banget kalau kita ngebahas tentang live kemarin karena di endingnya ada hal yang kita tunggu-tunggu yaitu dimana Vicky Naki nelpon tuba oke tapi seperti biasa temen-temen semoga aku membahas videonya lebih jauh gitu aku sarankan kepada kalian yang baru aja mampir channel channel ini untuk subscribe channel ini mo like video ini dan pastinya berkomentar ya guys ya kita mulai dulu dari story Bunda Eva story ini pagi tadi ya gitu dimana kita tuh ngeliat bahwa Vicky udah nyampe lagi di Jakarta dan udah bareng Wolfin nih jadi kemarin itu mungkin pikir aja cuma satu atau dua hari besok lagi ke Jakarta fix lah itu ya kayak orang pamitan temen-temen ya minta izin kayak kayak biasa gitu nah dan hari ini bikin lagi tuh bikin story ini ini kan apa namanya Endor biasalah lalu ini ini live streaming nih yang tadi nonton live streaming gila sih walaupun banyak spam yang nggak jelas ya aku udah ingatin sih kalau live itu harus ada moderator tapi kayaknya Vicky lupa gitu kan sehingga dia langsung live aja jadi banyak juga yang nge-spam-spam hal-hal nggak jelas tadi tapi untungnya berjalan lancar dan seru juga sih ayo sini kita lagi live streaming ya satu jam gabung yuk meramaikan aku tau banget kalian pasti di rumah aja nggak kemana-mana jadi mending nah jadi live streamingnya satu nggak nyampe satu jam juta deh kayaknya dan nggak kayak biasa biasanya kalau streaming kan langsung dihapuskan kalau tadi tuh di upload sama Vicky nah jadi makanya aku nggak nge-upload panjang lebar tentang live-nya nah ini adalah story atau postingan terbaru di tubba nih bentar ini kan promosi baju ya dan disini kita bakal ngeliat dimana tubba itu cantik banget itu serius dan kayaknya yang ngambil ini adalah ajis ucus karena aku nggak yakin Vicky yang bakal ngambil jadi memang cantik banget dan lokasinya itu sama seperti postingan Vicky yang kali ini tar yang ini nih nah kayaknya yang eh 10 Februari kemarin tuh yang kurang lebih seminggu kemarin itu nah itu adalah momen ketika Vicky Naki lagi bikinin tubba itu video promosi juga gitu jadi video kemarin yang yang diang ada diaplos sama tuba ini adalah video pada bulan kemarin eh bulan kemarin pada Budai di Jakarta sorry-sorai rada aneh-aneh nih muncungnya ya langsung aduh nyanyinya kena copy pasti tapi ini selomonya cocok banget sih Emang kalau cewek cantik itu pakai apa aja cantik gitu ya temen-temennya saat anggun banget dia makanya gini sihat bling-bling gitu yuk yang punya cewek gitu kan silahkan belikan pacar kalian ini kalau kalian punya pacar pula kau jomblo nggak usah hahaha jandai jandai nah tapi gimana menurut kalian tentang video promosinya tuh bakal ini kalau menurut aku sih ini salah satu apa ya kemajuan gimana tuba sudah mulai mengambil beberapa job promosi eh apa ya Endor segitu ya karena selama ini kan dia benar-benar tertutup dan nggak ngambil Endor sama sekali cuman kali ini tubuh mulai ngambil 11 waktu Indonesia dan dibantu oleh tim Vicky pastinya dan dari sini itu dia sangat cantik komentar-komenternya juga lucu-lucu sih di sini ada ada nada ada amal ada Vicky ada Mazaya dan masih banyak lagi ya dan nge-like ini Vicky Vicky itu paling cepat tadi nge-like serius baru berapa menit di-upload Vicky udah nge-like aku ngeliat tadi cuman aku belum mau reaksi kan sini Bunda Eva juga memperhatikan calon mantunya gitu ya dan satu lagi di story Bunda Eva tadi kalau kita lihat itu pakai bahasa Merhaba Kedim halo kucingku ini gimana abang udah bisa bahasa Turki gede hahaha ya kayaknya keluarga Vicky Naki memang lagi fokus banget belajar bahasa Turki ini ya mudah-mudahan sesuai dengan apa yang udah kita bahas sekarang kemarin dan juga mudah-mudahan Tuba segera centang biru lah ya aku sebenarnya pengen banget ngeliat Tuba ini centang biru tapi Tuba itu nggak tertarik dengan hal-hal kayak gitu ya kita lihat nanti aja yuk kita langsung aja bahas live tadi nih teman-teman karena aku nggak sabar pengen bahas momen mereka teleponan nih Oke jadi kita ada di live-nya nih teman-teman nah jadi ini pertamanya panjang sih panjang ada satu jaman kan aku record upload banyak tapi aku ngerasa bakalan kalau aku upload bakalan banyak yang boring karena kan bisa nonton langsung kan juga kan nah disini tuh banyak komentar Bang boring Bang segala macam ya mungkin yang nonton itu satu karena kangen Vicky Naki menome pengen lihat cewek-cewek yang Vicky Naki ngobrol sama mereka habis itu pengen lah hal-hal yang lain lah pengen ngeliat Vicky nya juga gitu kan tapi tapi ada juga yang nonton walaupun enggak paham hahaha sama kita hahaha enggak ada tombol translate soalnya teman-teman nah jadi di di waktu di awal-awalnya lancar-lancar aja gitu kan ini ketemu cewek-cewek cantik aja ngobrol ini lama sih sebenarnya pembahasannya panjang sih dan ceweknya mereka kayaknya asik juga deh ngobrol nah waktu di ini ketemu dengan orang-orang Indonesia itu pada bilang Bang skip Bang skip gitu disitu Vicky sedikit ini ya sedikit apa ya ngasih saran gitu nggak nggak boleh gitu nggak boleh ketemu yang cantik stay ketemu yang yang jelek skip nggak boleh gitu katanya ya bener sih ngapain kita beda-bedain gitu karena disini kita ketemu dengan orang Indonesia juga enggak sekali dua kali ini juga ketemu orang Indonesia ini kan Vicky Naki merama semua orang temen-temen jadi nggak beda-bedain Oh ini orang ini orang ini orang Indonesia Oh ini cantik-cantik nggak ada coy ini mungkin itu yang menjadi daya tarik dari seorang Vicky Naki buat para penontonnya juga sampai saat ini masih dipertahankan gitu kan sedikit aja aku kurang senang dengan live ini adalah di awal-awal banyak banget bocil GTA ya bocil GTA yang nge-spam get apa gitu GT 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 gitu jadi Vicky pun kayaknya risih juga apa satu GT gitu sampai berdua penasaran kan alangkah baiknya kalau seandainya layar lagi live comedy via kita bahas kita ramai TV aja entah itu bang pakai server ini Bang mau pakai bahasa ini Bang atau kita challenge dia buat pakai bahasa yang belum pernah kita kita lihat contohnya pakai bahasa Zimbabue Bang Bang akan gitu kan yang kita nggak pernah lihat Vicky pakai bahasa Zimbabue Nah gimana rasanya kalau dia itu pakai server game Zimbabue yang gitu alangkah baiknya seperti itu ya tapi udahlah ini kita udah tahu bahwa Vicky Naki udah balik lagi ke Jakarta habis itu dia udah sehat lagi Nah yuk kita langsung aja lihat momen dimana dia teleponan sama tubuhannya Oh ya bentar aku bilang ya teman-teman ya selama apa namanya live ini Vicky Naki itu matanya selalu kebawah loh selalu ngeliat kebawah karena dia lagi chatan nggak nyaringan tubuhnya man bedbok sampe nyanyi Bang gimana ceritanya mana bisa guys ada sih yang bisa ya oke kita telepon tubuhnya biar saya Hai aku yakin banget banyak yang langsung record waktu momen dan Vicky Naki nelfon tubuh badan aku yakin enggak enggak banyak yang bakalan ini ya memprediksi Vicky Naki bakal menelepon tubuh ketika lagi live live streaming say hi oh my gosh bentar kelengah nggak sih bahwa suara tubuh itu ketika sebelum live streaming edis Vicky bilang dia live streaming itu suaranya tuh beda loh kayak manja-manja gimana gitu kan waduh terutal aku mau ngulang dikit lagi kotor yang nah kayak lebih lembut gimana gitu tapi pas udah tahu Vicky Naki live streaming beda lagi hai 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 tubuh aja di malu temen-temen tubuh aja di malu itu karena waktu dia sebelum live streaming itu suaranya manja-manja lembut gimana gitu pantas Vicky Naki jarang bikin story ternyata mungkin ya mungkin sih mungkin dibalik layar mereka tuh teleponan jadi Vicky betah gitu dengerin salah tubuh kalau kalau lagi teleponan waduh dan kita sering banget kan ngeliat tuh Vicky Naki itu bangunnya udah siang dah story itu pasti udah siang gitu kenapa kayaknya dia menemani yang beb yang teleponan sampai pagi lah subuh lah bahasa desainya kalau di Indonesia kan di Turki itu mah udah jam sekian lagi tuh halo teman-teman yes apa kabar berbahagia lah teman-teman alright guys that's it thank you so much for watching and ya nih Vicky langsung end kan karena dia tahu tuh waktu lagi groggy banget nih nervous dia karena tadinya udah salah cara ngomong itu udah salah gitu imut gitu kan kalau dia tahu lagi streaming kan nggak bakal gitu ngomongnya kayak waktu waktu live streaming sebelumnya kan juga tuh telepon tapi nggak kayak gini kan bahasanya aduh kamu lagi apa lembut banget gitu cadu hahaha dan Vicky langsung end kan live streaming terus lanjut telepon dan fix lah itu hahaha hahaha aduh aduh kacau sih memang dua kentang kita ini bener-bener lagi di mabuk asmara dan warga Jawa Selawatan lagi mabuk imun hahaha Bang tiap hari Bang ada imun nggak ada kode nggak Bang Bang ada story hahaha udah guys nikmatin aja paling hari hari Senin ada Turki Indonesia itu kan eh otw Indonesia seri-sari waduh ya siapa yang udah nggak sabar silahkan tuliskan komentar kalian di bawah ya dan mungkin ini doang sih yang bisa kubahas pada pagi hari ini mudah-mudahan video ini menghibur teman-teman semuanya sorry kalau mungkin berapa hari ini aku terlalu lama dalam buat video reaksi karena apa ya bisa dibilang eh bahannya kurang aku nggak berani tapi kalau bahannya lengkap aku nggak bertele-tele ngomongnya cus dan ase Oke sampai jumpa di video update selanjutnya bye bye